Intro Kriminal umum Penyidik yang mengenangani kasus Kerumunan Akad nikah Di ketamburan Berdasarkan hasil penyelidikan Sudah ditemukan adanya perbuatan pidana Sehingga hari ini naik sidik Semua pihak Yang dipandang perlu Untuk dimintai keterangan Akan dipanggil Untuk dimintai keterangan Saya kira itu rekan-rekan semuanya Untuk lebih jelasnya Nanti Direktur Reserse Kriminal Umum Akan memberikan penjelasan Terima kasih Eh nanti diri Kriminal Um yang akan Ya Soal kabar HRS Pak Pas acara kemarin itu gimana Pak? Gimana? Gimana? Kabar HRS Pak Sakit Pak kemarin Mas Kampungunan itu Tak boleh dengar kabarnya Pak? Kita positif Simping aja Ya Berpikir positif aja Ya Makasih Penyelidikan kemarin Yang di pertamburan Nakatnikar Itu dari penyelidikan Sudah kita dikatir Penyelidikan Bagaimana Teknisnya Dan jika Bencana Tidak di depan Ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Biro Limung Boleh dipercaya Pak 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 Sejauh ini setelah Dinaikan kecinta sidik Sudah ada agenda Pemeriksaan saksi Pak Untuk Waktu dekat Baik Terima kasih Pak Tapi Jadi Tadi sudah disampaikan Bahwa kita sudah Gelar perkara Jadi gelar perkara Untuk menaikkan Yang semula dibuka Ada tindak pidana Sekarang kita menjakin Bahwa Peristiwa itu Ada pidana Tadi pertanyaannya Apa yang harus dilakukan Setelah ini Kita menyusun Rencana penyidikan Apa aja yang dikerjakan Di rencana penyidikan itu Mendasari kepada Alat bukti Alat bukti terdiri Dari saksi Keterangan saksi Keterangan akli Bukti petunjuk Surat Dokumen Dan lain sebagainya Itu yang akan Kita kerjakan Jadi seperti yang tadi Sampaikan oleh Pak Kapoda Pihak-pihak Yang terkait Dan dibutuhkan Untuk Memenuhi alat bukti itu Akan kita lakukan Pemeriksaan Kita masuk KRS Iya Semua siapa saja Ini bahasanya Semua siapa saja Kita tidak mengkhususkan Satu dua orang Siapa saja Yang terkait Dalam Pemenuhan Alat bukti tersebut Akan kita undang Akan kita pandil Kita pandil Dalam kapasitasnya Ada dua Ada kapasitas Sebagai saksi Ada kapasitas Sebagai persangka Tetapi Untuk persangka Nanti kita lakukan Dulu Berperkara Setelah Adanya alat bukti Pak Boleh Pemeriksaannya Boleh kata Saya Bapak Buk Ini Tidak ada Nama Mungkin Pemanggilannya Pemanggilannya Makanya tadi Saya sampaikan Ini kita baru Tingkatkan ke pendidikan Kita susun Rencana pendidikannya Nanti ada jadwalnya Kita atur Sedemikian rupa Karena harus Memberikan waktu Bagi orang Yang dipanggil Tidak bisa Sekarang dikirim Sekarang harus datang Kita harus memberikan Waktu yang cukup Bagi seseorang Untuk bisa memberikan Keterangan saksi Semuanya Yang terkait Nanti kita lihat Dan itu Dinamis Itu dinamis Dinamis Mungkin Dari pemeriksaan Satu saksi Mengkait Dengan kesaksian Saksi yang lain Tidak akan dinamis Kemudian Saksi-saksi tadi Terus kemudian Keterangan akhli Bukti petunjuk Dan lain sebagainya Semuanya dirangkai Untuk menemukan Persangkainya Itulah proses penyerti Kalau hukuman Nanti konisnya Ya Belum Belum ada Semuanya Berjalan sesuai Dengan tahapan Nanti rekan-rekan Pasti akan bertanya Akan bertanya Berkesinambungan Tahapan penyidikan Yang berjalan Untuk menemukan Persangkainya Nanti kalau Sudah dan persangkainya Pasti rekan-rekan Di belakangnya Dan akan tahu Namun tidak Tepat Apabila ada Yang menurut Jadi proses penyidikan Mencari alat bukti Untuk menemukan Persangkainya Itulah proses penyidikan Ya Cukup Jadi ada Untuk pidana Dan ya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton